selamat menikmati masukkan 250 gram gula merah yang sudah diiris kasar ke dalam panci lalu tambahkan santan 400 ml dan 1 lembar daun pandan lalu panaskan hingga gula merahnya larut ya setelah gula merahnya larut tidak perlu sampai mendidih ya matikan apinya dan ini akan saya sisihkan dulu selanjutnya tuang 250 gram tepung beras ke wajan tambahkan 50 gram gula pasir dan santan 600 ml masukkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh bubuk vanili lalu aduk merata pastikan adonan tepung tidak ada yang menggumpal ya kemudian tuang dan saring larutan gula merah ke dalam adonan tepung beras ini akan saya aduk sebentar agar tercampur merata setelah tercampur rata nyalakan api kompor saya gunakan apinya sedang cenderung kecil ya agar nanti masaknya pulen dan tidak ada bau gosong ya adonan utri sudah terlihat mengental seperti ini tapi tetap terus kita aduk ya nah kalau adonan utri sudah mulai berat dan sudah mengikut ke sendok seperti ini tandanya sudah matang matikan apinya lalu ini akan saya pindahkan ke wadah lain dulu ya setelah adonan utri matang saatnya kita bungkus disini saya sudah menyiapkan daun pisang yang sudah dibersihkan dan dipotong ujungnya ya ambil adonan utri sesuai selera ini saya ambil kira-kira 2 sendok makan ya tata di daun lalu gulung teguk sedikit ujungnya lalu lipat ke bawah seperti ini kemudian bungkus utri sampai adonan habis ya selamat menikmati 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 ya kemudian utri akan saya kukus sebentar saja kira-kira 10 hingga 15 menit atau hingga daunnya layu setelah 10 hingga 15 menit dikukus kue utrinya sudah matang lalu ini akan saya angkat dulu ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya ini dia hasilnya kue tradisional utri yang praktis dan simple cara membuatnya oke saatnya kita coba saya ambil dulu utrinya satu ini sudah dingin ya kue utrinya kemudian saya akan buka dulu kita lihat ya dalamnya wow warnanya cantik coklat mengkilat jadi gak sabar untuk memakannya saya buka dulu daunnya wah ini lentur banget mari kita coba bismillah hmm enak banget manisnya pas lembut gurih hmm ini bener lembut banget ini adonannya tidak keras dan tidak lembek ya pas banget lembutnya nih warnanya juga cantik hmm saya coba satu lagi ya kue utri kue utri ini enak dimakan hangat-hangat ataupun dingin ya kue utri ini cocok disantap bersama keluarga buat ide usaha dan juga jika ada acara-acara di rumah juga bisa ya kita buat utri oke terima kasih ya sudah menonton youtube channel Hani Asya dukung terus channel youtube ini ya agar Mami Haniya makin semangat buat video-video lainnya sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum